Intro Ingat nih, lu yang selalu nasehatin orang-orang Kalau orang itu dapet masalah dari orang lain Supaya memaafin mereka itu Saya Raisa Alif, Alif Fikri Lam, Lam, Lam Kenapa sih lu Lam? Kan biasanya lu yang suka ngingetin Uwe sama Shiro Kalau lagi ada orang masalah sama kita Lu juga yang rajin Supaya orang itu memaafin Apa yang terjadi sama didi itu Lu ngomong nasehatin sama orang-orang yang Lagi kerasukan dendam Lagi kerasukan panas gitu Kenapa jadi lu sekarang beginilah? Masalahnya begini Pak Lagi muhidin itu udah kelewatan Pak Dia tega-tega aja Numpahin anak sulam yang masih kandungannya Rok, Pak Lam, udah deh Itu sumpah serapahnya dia tuh kagak manjur Bukan masalah manjur atau gak manjur, Pak Masalahnya dia tega-tega aja, Pak Numpahin anak sulam, Pak Nyakit dan zatir, Rok Bener juga sih, si sulam Emang si muhidin kagak ada otaknya Cabang bayi belum lahir aja Udah disumpahin Di rumahnya muhidin itu kan cuma bukan muhidin sama bininya aja Ada si rumah nak, ada si mahmud Yang baik bener sama kita Nah kalau kita ketemu dia bagaimana kan gak enak perasaan kita Ya kan Lam Mak si saranin ya Kalau bisa nih lu dateng deh ke sana Kan Kalau gue inget nih Lu yang selalu nasehatin orang-orang Kalau orang itu dapet masalah dari orang lain Supaya memaafin mereka itu Sekarang lu sendiri Kagak melaksanakan Kaburumaktan Indahullahi Antaklul Malataf Alun Besar menjauh Pada orang yang mengatakan Tapi dia tidak berbuat Terima kasih telah menonton Terima kasih. Abang marah banget ngomongan ini, yang lupa yang mencalon anak kita. Tapi, abang berpikir, kalau abang marah terus, akhirnya entah ngendepi hati. Timbulnya dendam. Nah, kalau udah dendam, akhirnya jadi penyakit hati. Ya susah diobatin. Tapi, bang, kita kudut tegas sama dia. Nanti dia makin berani sama keluarga kita, bang. Roh, benar. Tapi, kalau kita ngikutin hawa nafsu, kita ikut-ikutan ngeperti hatimu ini. Nanti hidup kita lebih anjur lagi, roh. Jadi, abang tetap mau ke sana? Ntar kita dibilangnya lemah, bang. Nggak bisa bertindak tegas. Ntar abang dibilang cemen. Udah deh, bang. Abang nggak usah ke sana, ya. Abang harus bisa bertindak tegas dong sama dia, bang. Maaf, roh ya. Bukannya abang nggak mohon-murutin pohon. Sekarang abang tanya sama roh. Selama ini, hidup kita kan selalu ikut. Selalu ngalah kalau dijolimin orang. Apa yang kita rasain dalam hidup kita? Hidup kita damai, kan? Tentrem. Nggak pernah tuh ada masalah besar. Yang bikin kita belum berjatuh. Iya kan? Jadi, roh. Udah deh, kita serahin aja deh. Semuanya kepada Allah. Nggak semua tuh yang namanya caci mati. Bikin kita sedih. Bikin kita marah. Jadi, menurut abang, roh. Kalau kita punya masalah kayak begitu. Udah, nggak usah dipikirin. Kita nih punya Allah. Kita cuma bisa berserah diri. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah nih, hidup kita jauh lebih baik. Tapi, bang. Roh. Allah tuh berfirman dalam surat Al-Azab, ayat 48. Dan janganlah kamu kiraukan gangguan-gangguan dari mereka. Bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Ngerti kan, makanya? Iya, bang. Cukup Allah menjadi pelindung kita. Ya? Terima kasih. Ya. Tarik, menurut sih. Waalaikumsalam. 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 Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan. Waalaikumsalam. 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 Eh, lo rop, Amar Amadi. Masuk aja. Eh, rumah nanya dimana nih? Kok gak terlihat kan? Iya, gimana sih? Yang namanya tuan rumah kan mestinya nyambut tamu. Ini kan tahlilan ibunya. Ada kok, Bu. Ada di belakang. Yaudah, kalau gitu Rere masuk ke dalam dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa nih. Sampai jumpa nih. Ibu ini saudaranya. Bukan. Atau orang catering. Ih, ibu teh kumaha sih. Memangnya saya teh ada tampang catering gitu. Ada tampang jualan. Yang ada teh semuanya di diet teh saya yang nyumbang. Saya teh tak tinggal lihat itu tetangga. Jadi tidak ada salahnya. Atuh, kalau saya teh menyumbang. Kebetulan tadi saya teh ke sini. Belum ada naun-naun. Jadi itu saya beli semuanya buat di sini. Gitu, ibu. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan bener nih keluarga rumah, nak. Masa gak ada pengajian kayak gini gak nyiapin hape-hape. Kuruh nunggu sumbangan dari orang. Kasar pengeretannya selalu aja bikin malu. Kok Tuhmen? Haji Sudam belum kelihatan. Dia datang kagak ya? Enggak biasanya dia terlambat begini. Ya, jangankan Haji Sulam, Pak Ustadz. Yang punya rumah aja gak nongol. Gak dateng kali itu. Enak aja loh, Jok. Ini pan rumah gue. Gue gak mungkin gak dateng. Ini kan talian bini gue. Kalau yang punya rumah ya nongol dong. Sambut tamu. Eh, gue bukannya gak mau nyambut tamu. Gue itu harus nyiapkan diri. Sebab yang terkena musibah kilang bini kan gue. Emang kayak susulam? Ya teh, ayah naon dengan Pak Haji Sulam, Pak Haji. Kalau dia jelas, gak bakalan dateng. Karena bini dia itu hamil 40 hari sakit. Nah, tau gak apa sakitnya? Dia ketulahan. Karena gunjingin bini gue dia. Atau rasa dah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Benar juga kata si ibu. Kalau sampai gue biasanan ame keluarganya Haji Muhyiddin. Bodo. Bisa-bisa banyak masalah nih. Udah Pak Ustadz. Enggak usah ngarepen si sulam. Enggak pangalan dateng deh. Assalamualaikum. 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 Apa sulam dateng? Iya. Pak Haji, mohon maaf. Saya terlambat. Sialan. Berani juga sih sulam dateng kemari. Eh, Muhyiddin. Duduk loh. Jangan kebanyakan ngoce yang gak jelas. Jangan reyak-reyak banyak tamu ini. Emang kenapa? Cang Daud tetap aja Bang Muhyiddin tuan rumah di sini. Ah, diem lu ah. Jangan ngebelain dia deh.